Komisi Pemilihan Umum menetapkan untuk bisa ikut dalam kontestasi di Pemilu 2024. Setiap bakal calon anggota legislatif untuk DPR RI, DPRD, dan DPD harus melekapi diri dengan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri setempat. Berdasarkan data di kantor pengadilan negeri Tanjung Pati, setiap harinya rata-rata menerima 30 orang bakal calon legislatif yang mengurus surat keterangan tersebut. Sampai sehari menjelang ditutupnya pendaftaran, sudah lebih dari 100 berkas bakal calon legislatif yang telah teregister di pengadilan negeri Tanjung Pati. Untuk mendapatkan surat keterangan ini, para bakal calon harus melakukan pengisian biodata melalui aplikasi ERA Terang milik Mahkamah Agong yang dapat diakses secara online. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati menyampaikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya terkait persyaratan administrasi bagi calon legislatif memberikan pelayanan terkait surat keterangan tidak pernah dipidana kepada bakal calon legislatif yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten 50 Kota. Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang menurut di tahun 2013 di dalam mengenai PMIU maupun terkait dengan peraturan KPU NUM 10 tahun 2023, kita memberikan pelayanan surat keterangan tidak sebagai tipidana khusus pada saat ini yaitu terkait dengan persyaratan administrasi, salah satu persyaratan administrasi yang digunakan yang dibutuhkan oleh bakal calon anggota legislatif. Namun demikian, selain untuk pendidikan itu, tetap juga kita buka pelayanan. Guna untuk memberikan pelayanan maksimal, pengadilan tidak membatasi jumlah pendaftar, karena untuk pelayanan ini sudah mulai dibuka sejak pagi hingga sore hari. Dari Kabupaten 50 Kota, Tim Liputan, Dianai TV Terima kasih telah menonton!